Intro Seorang pegawai negeri sipil bernama Basuki, warga Jalan Kiwi, Kelurahan Seikambing, Kecamatan Medan Sunggal yang bekerja di Pemkap Sumatera Utara di Ringkus Petugas Satuan Reskrim Polsek Medan Kota lantaran melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Modus yang dilakukan seorang PNS terhadap korbannya berpura-pura menelpon pejabat untuk memperdaya korbannya untuk memasukkan anak korban sebagai honorer di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dengan begitu korban pun merasa yakin dan percaya dan akhirnya mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Tersangka dapat ditangkap polisi atas kasus pidana penipuan dan penggelapan atas dasar laporan pengaduan korbannya bernama Suprianto. Dari pengakuannya untuk menutupi kedoknya tersangka mengaku bekerja sebagai honorer di Kabupaten Asahan. Namun ternyata status di KTP tersangka bekerja sebagai PNS. Pada saat itu tanggal 30 Desember 2017 dia datang ke rumah dinas pengkap Asahan mengaku dia diperintahkan wali kota, Bupati Asahan mengatakan dia untuk menginap di sana. Nah tidak panjang pikir yang menjaga di sana dikasih masuk, dia kelak-kelak telepon. Ini seakan-akan benar. Nah setelah masuk, istirahat di sana, ada orang tua di sana mincang-mincang dengan si tersangka ini mengatakan kamu punya anak, punya hak. Jadi ditawarkan untuk masuk honorer untuk bekerja di kantor gubernur Sumatera Utara. Tersangka meminta diteransfer sejumlah uang sejumlah 4 juta rupiah. Lalu selang satu bulan kemudian tersangka kembali meminta uang untuk biaya SK anak korban. Namun korban yang sudah merasa curiga sebab korban menanyakan langsung ke BKD Provinsi, hasilnya tersangka tidak dikenal. Sadar merasa ditipu, korban pun langsung membuat pengaduan ke Polsek Medan Kota. Dari hasil umpan korban, petugas berhasil menangkap tersangka berikut barang bukti satu buah tabungan, kartu ATM, satu unit handphone, dan uang sebesar 500 ribu rupiah. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Medan Kota dengan dikenai pasal pidana 378 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!